Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Kuslina pada mata pelajaran geografi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi geografi kelas 11 pada bab pertama yaitu posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia kompetensi dasar yang harus dicapai pada bab ini yaitu yang pertama memahami kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia dan yang kedua menyajikan contoh hasil penalaran tentang posisi strategis wilayah Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam bentuk peta tabel dan atau grafik yang pertama akan dibahas yaitu tentang letak wilayah Indonesia luas wilayah Indonesia dan batas wilayah Indonesia yang pertama letak wilayah Indonesia ada tiga letak disini letak astronomis letak geografis dan letak geologis pertama letak astronomis yaitu letak suatu wilayah dilihat dari posisi garis lintang dan garis bujurnya letak astronomis Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur hal ini berarti bahwa Indonesia terletak di katolistiwa konsekuensinya wilayah Indonesia beriklim tropis dengan suhu udara rata-rata curah hujan dan kelembaban yang tinggi berikutnya letak geografis yaitu letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi letak geografis Indonesia berada pada dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia serta di antara dua samudera yaitu samudera Pasifik dan samudera India letak geografis ini berperan penting dalam pergantian musim kemarau dan musim hujan di Indonesia letak geografis juga membuat Indonesia berada di posisi silang lalu lintas perdagangan dan pelayaran dunia yang ketiga yaitu letak geologis yaitu letak suatu wilayah berdasarkan struktur dan komposisi batuan yang membentuk bumi letak geologis Indonesia berada di antara pertemuan lempeng benua Eurasia lempeng benua Indo-Australia dan lempeng samudera Pasifik ketiga lempeng ini saling mendekat dan bertumbukan hal ini memicu terjadinya gempa bumi serta bencana alam lainnya di Indonesia selain itu Indonesia juga berada di barisan pegunungan yaitu barisan pegunungan sirkum Mediterania di wilayah Indonesia Barat dan deretan pegunungan sirkum Pasifik di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur barisan pegunungan sirkum Pasifik disebut juga daerah cincin api Pasifik atau Pasifik Ring of Fire karena merupakan barisan pegunungan berapi berikutnya yaitu luas wilayah Indonesia Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sekitar 17.504 pulau luas daratan Indonesia menurut Badan Pusat Statistika tahun 2015 yaitu sebesar 1.913.578 km persegi dan luas perairan Indonesia menurut Badan Informasi Geospasial tahun 2015 yaitu sebesar 6.315.222 km persegi dengan panjang pantai 99.093 km Berikutnya yaitu Batas Wilayah Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia berbatasan dengan 10 negara Wilayah Darat Indonesia berbatasan dengan Malaysia Papua Nugini dan Timor Leste Adapun Wilayah Laut Indonesia berbatasan dengan India Thailand Malaysia Singapura Vietnam Filipina Palau Papua Nugini Australia Timor Leste Batas Laut Indonesia mengikuti Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS Ada tiga jenis batas laut yaitu batas laut teritorial batas landas kontinen dan batas zona ekonomi eksklusif atau ZEE Yang pertama batas laut teritorial batas ini ditarik dari sebuah garis dasar dengan jarak 12 mil laut laut di luar batas 12 mil disebut laut lepas atau laut bebas sampai batas laut teritorial ini Indonesia mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya berikutnya batas landas kontinen yaitu diukur dari garis dasar pantai ke arah luar dengan jarak paling jauh sepanjang 200 mil Pada zona landas kontinen pemerintah suatu negara mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan berkewajiban untuk senantiasa menghormati dan tidak mengganggu jalur pelayaran internasional yang ketiga yaitu batas zona ekonomi eksklusif atau ZEE menjadi batas wilayah perairan laut ekonomi suatu negara batas ini ditentukan dengan jarak 200 mil dari garis dasar pantai pulau terluar ke arah laut bebas Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan pengumuman pada tanggal 21 Maret 1980 tentang ZEE di zona ekonomi eksklusif Indonesia mempunyai hak untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia juga berhak mengadakan penelitian sumber daya laut hal ini dilakukan dengan menghormati jalur lalu lintas internasional cukup sampai disini informasi yang dapat disampaikan semoga bisa bermanfaat untuk semuanya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati